Intro Hai semua, selamat datang lagi di channel youtube aku Ketemu lagi sama aku Gina Di video kali ini aku mau sharing tutorial untuk makeup look seperti yang kalian lihat saat ini Kalian bisa pakai makeup ini untuk ke acara buka bersama atau acara pesta lainnya Kalau kalian pengen tahu kayak gimana aku bikin makeupnya, keep on watching Intro Untuk tahap yang pertama, aku pakai primer dari Miniso Ini yang warna beige untuk memberikan efek glowing dan supaya wajah lebih lembab Intro Untuk foundation, aku pakai dari L'Oreal yang Infallible 24 Hour Fresh Wear Ini tekstura tuh lumayan cair dan ringan banget di wajah Tapi coveragenya lumayan, dia agak medium ke full gitu Ditoto-toto seperti biasa Terus aku ratain dengan sponge basah ke seluruh wajah Untuk concealer, aku pakai dari Maybelline yang Fit Me Concealer Ini nomor 10 Pakai warna yang satu tingkat lebih cerah dari kulit wajah aku untuk menghighlight wajah Aku pakai di bawah mata, idung, kening, kemudian dia sedikit di atas bibir Diratain dengan menggunakan sponge basah Aku pakai dari Mineral Botanica yang highlight and contour stick Caranya seperti biasa, ditarik aja dari arah kuping ke arah mulut Kemudian di sisi kiri dan kanan hidung Supaya memberikan kesan hidung yang lebih mancung Setelah itu aku juga pakai sedikit di area kening kiri dan kanan Selain pakai contour stick seperti ini Kalian juga bisa pakai concealer yang warnanya lebih gelap dari kulit kalian Kalau aku biasanya suka pakai yang warnanya 2 atau 3 kali lebih gelap dari shade kulit aku Sekarang supaya makeupnya lebih tahan lama dan juga nggak creasing di bawah mata Aku bakalan set menggunakan loose powder Disini aku pakai sponge bawaan dari bedaknya aja Aku ratain di seluruh wajah Setelah aku tap-tap bedaknya di seluruh wajah Kemudian aku ambil brush yang ukurannya agak besar Lalu aku sapukan di wajah aku supaya bedaknya lebih merata Sekarang supaya makeupnya nggak kelihatan pucut Aku bakalan pakai bronzer Disini aku pakai di tulang pipi Kemudian agak sedikit ke dagu atau rahang Kemudian di dahi juga Dan di hidung supaya hidungnya kelihatan lebih mancung dan lebih tegas Supaya keseluruhan makeupnya nanti kelihatan fresh Disini aku gunakan blush on dengan warna peach Masih dari palette yang sama Disini aku menggunakan highlighter dengan warna light gold Ini tujuannya supaya wajah kita nggak kelihatan flat dan kelihatan glowing Untuk temen-temen yang lagi jerawatan atau wajahnya bertekstur Pastikan nggak terlalu banyak pakai highlighternya Karena justru malah bisa bikin teksturnya atau jerawatnya jadi makin jelas Lanjut ke area mata Sebelum pakai eyeshadow aku akan pakai concealer dulu di kedua kelopak mataku Aku ratakan menggunakan brush Kemudian setelah rata aku set menggunakan loose powder Supaya nggak lengket dan mudah di blend Yang pertama aku akan pakai warna orange ini sebagai warna transisi Diblend aja sampai merata Untuk eyeshadow shimmernya aku akan pakai tangan aja Karena kalau pakai kuas itu kayak kurang keluar gitu warnanya Untuk warna yang ketiga ini aku hanya pakai dari ujung luar mata ke arah tengah Menggunakan blending brush Kemudian aku ratakan supaya ngeblend dengan eyeshadow yang sebelumnya Kemudian warna eyeshadow yang sama aku juga pakai di bawah mata di area waterline Setelah eyeshadownya selesai Aku akan lanjut menggunakan eyeliner Di sini aku pakai eyeliner dari Maybelline Setelah eyeliner dilanjutkan dengan menggunakan mascara di bulu mata atas dan juga bulu mata bawah Nah tahap selanjutnya ini optional ya guys Kalau kalian suka atau terbiasa pakai bulu mata palsu Kalian boleh pakai bulu mata palsu kayak aku Tapi kalau kalian nggak suka dan nggak biasa Kalian bisa berhenti sampai mascara aja ya Selanjutnya untuk lipstick Karena aku pengen makeupnya nggak kelihatan terlalu kelihatan tebal Jadi aku pakai lipsticknya tipis aja Kemudian aku ratakan menggunakan jari Supaya nggak terlalu pigmented Biar dapat kesan segernya Jadi aku pakai juga lip gloss di atas lipstick tadi Ini lip gloss yang clear atau yang bening Aku pakai seluruh bibir Oke jadi segitu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka dengan makeupnya Kalau kalian punya feedback atau masukan Jangan ragu untuk komen di kolom komentar di bawah Dan juga kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Kemudian subscribe See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax